Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Bulo Roti ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan ofisial saudaraku kali ini kita informasikan terkait masih polemik nasab habaib dan sekarang khusus membahas tentang polemik ceramah Rijik Sihab di Tasik Malaya yang blunder kemudian menuai respon dan tanggapan dari berbagai pihak dari sejumlah elemen masyarakat memberikan tanggapan yang negatif terhadap ceramah Rijik Sihab tentang Sunan Gunung Jati saudaraku Sunan Gunung Jati telah dibelokkan nasabnya sejarahnya oleh Pak Rijik nah ini kemudian menuai tanggapan yang sudah kita sampaikan pertama ceramah Rijik itu mendapatkan tanggapan dari Kiai Haji Dr. Honoris Kausa Yusuf Mubarok Kiai Khos dari Banten kemudian juga sudah tadi malam dalam ceramah dari Keterah Kasultanan Mataram juga menyampaikan telah mengecam keras dari ceramah Rijik yang menyampaikan sejarah Sunan Gunung Jati dengan tidak benar nah kali ini saya sampaikan sebuah respon dari Naat ya kemudian dari Kusrozak seorang Kiai pembina atau pemimpin pondok pesantren Majelis dan pesantren Da'arul Ma'rifah atau Damar Majelis Ma'rifatullah dan pondok pesantren Da'arul Ma'rifah Damar Kus Abdul Rojak nah bersama Nakobah Ansap Awliya Tis'ah Ro'is'am Forum Juryah Walisongo Indonesia beliau juga Wakil Ketua Umum DPP Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabirilah nah saudaraku sebelum itu sambil menunggu kalian kumpul ini adalah live streaming kita sampaikan doa semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin diberikan kemudahan dalam urusannya yang baik diberikan usia umur yang panjang yang penuh barokah makfirah hidayah taufik dari Allah dan semoga diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu oleh karena itu jangan bosan mari kita tetap semangat untuk mencari ilmu menambah ilmu baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum nah saudaraku kita tidak butuh nasab ya apalagi nasab dari oknum-oknum yang hanya mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi tidak terbukti mengaku mengklaim secara sepihak sebagai keturunan Nabi tetapi tidak terbukti nah ini perlu dikritisi tetapi mereka sampai sekarang oknum-oknum yang mengaku keturunan Nabi tanpa bukti itu terus berupaya meyakinkan masyarakat luas khususnya umat muslim dari warga Nahdiyin kalau yang di luar Nahdiyin sudah pada tidak percaya ya kepada oknum yang mengaku keturunan Nabi ini nah ini masih banyak yang dari kalangan Nahdiyin kultural masih percaya bahwa Ba'lawi ini keturunan Nabi padahal sudah tertolak secara saintifik berdasarkan kajian ilmu bukan fitnah berdasarkan kajian ilmiah ya sekali lagi berdasarkan kajian ilmiah bukan fitnah apa saja ilmunya yang mendukung pembatalan nasab Ba'lawi adalah ilmu nasab secara filologi dan juga didukung ilmu pasti tes DNA yang paling luar biasa adalah berdasarkan ilmu pasti dokter Sukeng Sukiharto sering menyampaikan bahwa Ba'lawi mustahil sebagai keturunan Rasulullah karena berhaplu grup G sementara itu dari kajian perilaku onom-onom Habib ini juga tidak mencerminkan perilakunya sebagai keturunan Rasulullah hal inilah yang menjadikan polemik terjadi karena perilaku mereka seringkali endawir ke sana kemari untuk mencari keuntungan duniawi ya baik saudaraku langsung saja untuk mempersingkat waktu kami sampaikan respon dari naat menanggapi acrama blunder HRS atau rizik siap di Tasik Malaya ya sebenarnya naat ini sangat begitu rendah hati bahkan pernah menawarkan kepada Bahar Smith naat ini bersedia membiayai Bahar Smith untuk tes DNA dengan catatan dia mau mengumumkan ke publik dan kemudian mendapatkan restu dari Robito Halawiyah saudaraku mari kita simak perbincangan Gai Rojak ya Abdul Rojak Gus Rojak Gus Abdul Rojak dengan naat ya berikut ini bahaya karim Alhamdulillah segala puji bagi Allah ini adalah subhanugerah karena saya sudah nadar untuk ke beliau belum juga kesampaian beliau sudah dua kali kesini nah faya ibadah Allah saudaraku yang beriman siapa beliau sudah ada di samping saya alhamdulillah 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 ma'adhu Tuan rumah yang raja yang saya hormati alhamdulillah rekan rekan dari Jawa Timur ada kus islah Beliau ini dari Ketua Lembaga Nasab Kenaat Provinsi Jawa Dan Sekjen juga yang Senantiasa menemani Perjalanan saya Riklah saya untuk silaturahim Menyatukan balung pisah Mendekatkan yang jauh Dan mengikat yang dekat dalam Bikai silaturahim Para Mustami'in, mustami'ah Dan dirahmati oleh Allah SWT Segetar meluruskan Ini Apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Siap kemarin Beliau itu Menyatakan dengan berapi-api Bahwa Sunan Gunung Jati itu Menikah dengan Nyai Rara Santang Sudara Bahwa Sunan Gunung Jati Menikah dengan Nyai Rara Santang Putri Prabu Sidiwangi Bahwa Sunan Gunung Jati Menikah dengan Nyai Rara Santang Menikah dengan Nyai Rara Santang Putri Prabu Sidiwangi Raja Pejajaran Jawa Barat Sudara Takbir Padahal Sejapinya tidak demikian Rara Santang itu adalah ibunya Daripada Sunan Gunung Jati Bagaimana ini Bagaimana ini Kau bisa Kalau memang demikian Kan anak menikahi ibunya Bagaimana Tolong ya Bagi Bagi Durya Wali Songo Bagi Durya Wali Songo Dan Muhibin Muhibin Wali Songo Nah Jadi Untuk Lebih Berhati-hati lagi Ketika ada informasi apa Tentang Wali Songo Jangan langsung ditelan mentah Sebaiknya Cross check Cek dan di cek Dan konfirmasi kepada Yang lebih ahli Yang punya manuskrip Yang punya catatan Karena apa Terkait dengan Wali Songo Ini sudah ranah kami Maka Baan Sabau Jadi kami Punya kewajiban Untuk meluruskan Bahwa Sejak awal Sejak 2018 NAAT Mengatakan Bahwa Wali Songo itu Bukan bagian Daripada Klan Ba'alawi Bukan daripada Al-Khamad Khan Beliau itu Kemana Selesilah Wali Songo Nanti Pada Waktu yang tepat Akan kita umumkan Sedetil-detilnya Baik Dari jalur Al-Hasani Ataupun dari Jalur Al-Husani Tunggu informasinya Selama ini NAAT Tidak banyak bicara Tidak Jarang Posting di Youtube Bukan kami Tidak bergerak Tapi kami Merayap Seperti api Dalam sekam Terus Menelusuri Silisilah Wali Songo Yang Mendekati Kefalitan Bukan kami Merubah Rumah Nasab Bukan kami Mengoboh-oboh Nasab Tapi kami Mencari Nasab Kami Yang lebih Sahih Mendekati Sahih Karena teori Sejarah itu Setiap ada Temuan baru Yang lebih Sahih Maka Temuan yang Lama Akan Bungur Dengan Sendirinya Itulah Teori Sejarah Dan teori Silisilah Bukan kami Merubah-rubah Bukan Tapi kami Berupaya Ikhtiar Untuk mencari Nasab Wali Songo Itu mendekati Kebenaran Kalau yang Mencari Yang kebenaran Sampai 100% Metlak Itu hanya Allah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Sudara Bihang Buhliman Itu yang kami Harapkan Dari Nakoba Nasab Aulat Iskah Dan Semua Dari Kepara Keduliahan Atau Organisasi Keduliahan Wali Songo Seyugianya Jika kita Berbicara Masalah Keduliahan Wali Songo Mestinya Referensinya Setidak-tidaknya Menggunakan NAAT Karena manuskrip Dan datanya lengkap Atau Biarkanlah Organisasi Ini yang Bicara Jadi kalau kita Berbicara Masing-masing Sendiri-sendiri Lalu ada Organisasi lagi Yang membicarakan Juga tentang Keduliahan Wali Songo Nanti blunder Nanti blunder Makanya kita Kadang-kadang Tidak menyalahkan Orang Kalau kesannya Mencari-mencari Si A bilang Si B Si B bilang Si C Si C bilang Si E Jadi tidak sama Satu dengan yang lain Nah untuk ini Dari awal Saya punya mimpi Memang Harus ada Sebuah Organisasi Yang khusus Untuk mencatat Tidak Wali Songo B Ke atas Atau ke bawah Mutlak Sangat tidak mungkin Tapi setidak-tidaknya Sangat mendekati Kebenaran Sehingga tidak semua orang Sehingga Seenaknya Mengaku Sebagai Duriah Wali Songo Mesti Diverifikasi Ya kalau sudah Diverifikasi Tentu N.A.A.T. dengan Sukarela Akan memberikan Syahadah itu Neneng Kami harapkan Nah saudara Piyong Budiman Itu yang disampaikan oleh Petinggi N.A.T. tadi K.L. Zang Menanggapi Apa yang disampaikan oleh Alhamdulillah Sihab Atas Pidato beliau Di Pasik Palaya Kalau tidak salah Tentang Blunder beliau Atau Keseluruh lidah Atau mungkin Barangkali Keseluruh Bula pikirnya Saya kira Sangat naif Itu yang disampaikan Dan harus Diluruskan Karena kalau ini Diamini oleh Muhyiddinnya Yang beliau Sampaikan Maka ini akan Menjadi Cacat Sejarah Seumur hidup Oke Terima kasih nih Jadi kebetulan Beliau hadir Kebetulan Memainya tepat Saya kayak kemarin Ini kayaknya Kalau Ini jam yang murah Enak Eh Delalah beliau Tadi malam Telepon-telepon Saya lagi ngaji Belum selesai Jam 9 baru selesai Baru yang Berarti saya kesini Tarik genetika ya Alhamdulillah Ditarik oleh genetika Benar Karena begini ya Banyak orang yang Mengharapkan Tolong tanggapi Pidatunya Habib Buzihak Kesan yang Allah ya Karim Para sahabatku Dimanapun berada Boleh menambah ya Allah kirimkan beliau Silahkan menambah Sebanyak-banyak Kalau Sedikit saja Setahu saya Waktu saya Melihat ya Youtube-nya Habib Dizik itu Itu yang dijadikan Acuan adalah Berdasarkan Tarikh Yang diriwayatkan oleh Salah satu dari Mursiq Baklawi ya Siapa namanya Kalau tidak salah Di Sumatera Di Palembang ya Pakih Jalutin Pakih Jalutin Itu tahun 1800 Tahun-tahun 1800 Sekian Wartawan Iya wartawan Nah Itu versi 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 beliau Tanpa meng-crosscheck Dengan Manuskrip Manuskrip Peninggalan Wali Songo Dan banyak cucu Wali Songo Yang diwariskan Kepada kami Mestinya kan Selesila itu Jangan diklaim Sepihak Harus check and balance Harus Check dan di check Apa betul sih Wali Songo Ini menurut Menurut data Palembang Ini Kaukaukau Bapak Alawi Ternyata ketika Dicek Di manuskrip Manuskrip Yang ada di Jawa Baik di Madura Tapal kuda Yang lain Tidak satu pun Yang bahkan manuskrip Lebih tua Di situ Jauh Ini Bahkan hampir mendekati manuskrip Sezaman Kita ada Itu Terima sekali Sama sekali Tidak Kalau ditanya Kalau ditanya Ada Wali Songo Apakah punya manuskrip Sezaman Kita ada Ada Kita ada Jangan khawatir Bahkan Untuk membuktikan Sezaman Dari manuskrip Kami itu Itu Huruf Arab Berbahasa Jawa Jawa Kawi Jawa Kawi Ini Huruf Egon Berbahasa Jawa Kawi Menurut Kitarka Almarhum Ahli Sejarah Ahli Alixara Itu ditulis Populer Pada Awal Akhir Pada periode Majabahit Sampai awal Demak Ketika ada Suatu manuskrip Walaupun Itu Kertasnya Tidak asli Sudah salinan Tapi Bahasanya Bahasa Jawa Kawi Berarti Itu yang Menulis Itu Pada era Majabahit Sampai demak Setidak Tidak Tidak Apa Karena manuskrip Itu ketika Disuruh artikan Ke orang Yang Orang Jawa Sekarang Yang Di era Kemerdekan Tidak Bisa Tidak Bisa Bahkan Samkeh Tarkah Itu Menterjemah Manuskrip Itu Sampai Membuat Kosa Kata Sendiri Rumit Sulit Iya Jadi Itu Satu Bukti Bahwa Manuskrip Kami Itu Dibuat Di Era Majabahit Sampai Demak Dan Itu Sudah Memulai Konsep Sezaman Itu Dan Disitu Tidak Menulis Bahlawi Mohon Maaf Tolong Bagi Pada Durya Wali Sengu Juga Para Muhyibin Tolong Kalau Ada Informasi Apa Jangan Ditelan Mentah Sebaiknya Cek Dan Dicek Atau Sampai Kami Mengelarakan Informasi Secara resmi Mengelarakan Maklumat Secara resmi Tunggu Saja Sebentar lagi Insya Allah Mohon Danya Terima Kasih Baik Terima Kasih Ini Tambahan Dari Beluh Ini Yang Kita Harapkan Dari NAT Selama Ini Memang NAT Ini Setahu Saya Karena Saya Bagian Daripada NAT Ya Tidak Diam Memang Seperti Beliau Katakan Seperti Api Dalam Sekam Diam Tetapi Tetap Selalu Merayap Hingga Sampailah Kepada Titik Finish Yang Memang Harus Disampaikan Secara Umum Nanti Dimaklupatkan Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Islah Mungkin Ada Beberapa Yang Sudah Pernah Kenal Dengan Saya Karena Saya Sering Tampil Di TikTok Fakrul Oficial Itu Akun Saya Dan Saya pun Sering Menyampaikan Bahwasannya Nasab Wali Songo Keturunannya Nasab Wali Songo Ke atas Dan juga Ke bawah Keturunannya Itu Sudah Sudah Ditata Dan Dirapikan Oleh Naat Semaksimal Mungkin Meskipun Belum Semuanya Tapi Kita Tetap Berusaha Untuk Memaksimalkan Itu Nah Memang Beberapa Manusrip Di Jawa Tengah Yang Sering Saya Temui Terus Terang Saja Tidak Ada Satupun Manusrip Tua Yang Menyebut Wali Songo Itu Punya Leluhur Di Yaman Lalu Saya Tegaskan Juga Bawasannya Kita Di Nusantara Ini Taulah Amalan Amalan Kiai-Kiai Kita Di Bondok Satu Selawat Dala'il Salah Satu Contohnya Terus Selawat Nariah Selawat Fatih Selawat Anzim Yang Mana Selawat Selawat Itu Adalah Produk Maroko Lalu Dibuktikan Lagi Dan Saya Sering Sekali Ngomong Ini Di setiap Kabupaten Di Tanah Jawa Pasti Ada Makamnya Syekh Maulana Al-Mahribi Silahkan Dibuktikan Kalau Tidak Percaya Kalau Panjenengan Tidak Tau Atau Mungkin Belum Pernah Dengar Ya Mungkin Panjenengan Mengelilingi Kotanya Sendiri Itu Kurang Pasti Ada Dan Itu Membuktikan Bahwasannya Mahribi Itu Secara Bahasa Adalah Maroko Maka Bukti Kuat Yang Mengislamkan Tanah Jawa Ini Adalah Orang Orang Maroko Bukan Kita Tidak Suka Yaman Bukan Kita Tidak Suka Durami Bukan Tapi Memang Tidak Perang Ditemukan Makam Syekh Maulana Al-Yamani Atau Al-Hadromi Yang Yang Ada Syekh Maulana Al-Mahribi Itu Salah Satu Yang Sering Saya Sampaikan Juga Di Media Di TikTok Dan Mungkin Facebook Juga Lalu Saya Berkesan Untuk Semuanya Khususnya Anak-anak Bangsa Ini Santri Pelajar Atau Mahasiswa Atau Siap Apun Jangan Sekali-kali Menayakan Sejarah Bangsa Kepada Orang Yang Leluhurnya Tidak Dilahirkan Dari Bangsa Ini Saudara Kuyang Buliman Apa Yang Disampaikan Beliau Cukup Jelas Dan Apa Yang Disampaikan Oleh Pembesar NAT Sahabat Kami Saudara Kami Guru Kami Kihir Jampur Sudah Cukup Jelas Semoga Ini Bisa Menginspirasi Kita Semuanya Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Setidak Tidak 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 Kalau Ada Apa Itu Mesti Konfirmasi Dulu Jangan Diputuskan Dengan Keputusan Yang Sebehak Akhirnya Salahkan Malah Jadi Berundang Terima Terima Atas Kebersamaannya Dan Perhatiannya Semoga Semoga Dalam Keadaan Sehat Salam Untuk Keluarga Allah Senantiasa Berikan Keberkahan Syukur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Gus Abdur Rojak Pengurus PWI Laskar Sabbilillah Saudaraku Itu Video yang Bisa kita Sampaikan Pada Saatnya Kita Membaca Komentar Anda Yang Terbaru Dari Bang Selamat Riyadi Yaman Pekocan Pekocan Itu Mana Dari Bang Iwan Sab Berhala Modern Berupa Kuburan Palsu Yang Dilengkapi Kota Amal Ini Sekarang Sudah Menjadi Media Bisnis Oknum Keturunan Imigran Yaman Saudaraku Mereka Mengumpulkan Bundi-bundi Infak Dari Para Muhyibin Atau Para Pejiaroh Padahal Nasab Tidak Jelas Dalam Arti Tidak Jelas Itu Setelah Ditelusuri Sambung Apa Enggak Ke Rasulullah Ternyata Tidak Bukan Nasab Yang Sekarang Kalau Yang Sekarang Jelas Mereka Sudah Mencatat Di Robito Alawi Di Abad Yang Sekarang Apalagi Yang Baru Ingusan Banyak Sudah Nah Dari Bang Kosong Terima Kasih Buk Alawi Di Yaman Sebagai Antek Inggris Di NKRI Sebagai Antek Londo Jadi Memang Mereka Sukanya Jadi Antek Antek Jadinya Dari Bang Elmi Semoga Para Habib Pendatang Dari Yaman Untuk Sadar Sesadar Sadarnya Akan Kedatangannya Ke Nusantara Ini Dari Bang Wagino Hadi Mulyono Toro Jawane Apa Ngedabiah Iku Habib Ngedabiah Dari Semua Kota Berhala Kok Berhala Kok Berfilsafat Sejarah Nusantara Dari Sekonar Sembar Hari Kelahi Hari Ke Harinya Habib Tambah Ngacok Ngedab Brus Soalnya Mereka Panik Saudaraku Panik Sepanik Paniknya Karena Nasabnya Sudah Kebongkar Dari Bang Andra Anugrah Ramadhan Ricik Bahar Dan Kawan-kawan Itu Jelas Stress Kenapa Muhyibin Nya Nggak Nyadar Habib Perlakunya Kayak Or Habib Perlakunya Kayak Orang Yang Nggak Waras Bener Ya Masih Ngaku Keturunan Nabi Nggak Ada Bukti Hanya Karena Pengakuan Dari Para Leluhurnya Itu Sebenarnya Habib Palis Sakron Itu Tidak Bermaksud Itu Sebenarnya Mengatakan Sebagai Pewaris Nabi Dalam Kontek Biologi Mungkin Dia Sebagai Pewaris Nabi Dalam Kontek Ideologi Itu Masuk Akal Nggak Nggak Apa Kalau Kamu Merasa Pewaris Nabi Dalam Kontek Ideologi Mewarisi Ide Gagasan Dan Ilmu Dari Rasulullah Jangan Mewarisi Darah Jangan Mewarisi Genetika Kalau Merasa Punya Darah Rasul Genetika Rasul Ya Mau Nggak Mau Kita Ikuti Sarannya Rezik Sihab Dulu Agar Tes DNA Saya Kira Itu Ya Dari Siapa lagi Ini Bang Ali Mustafas Ingat Ingatlah Warga NU Muhammadiyah Rasulullah Sallallahu Sallam Oh Sorry Ya Ingat Ingatlah Warga NU Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Adalah Apa Ini Al-Quran Yang Berjalan Dan Hidup Dan Nurullah Yang Tercipta Dari Kalam Kalam Allah Sallallahu Ngaku Cucur Allah Sallallahu Itu Najis Dan Sirek Akbar Dari Bang Semud Kota Salah Resep Yang Dikonsumsi Rizik Ada Ada Saja Baik Saudaraku Itu Aja Mohon Maaf Tidak Semua Komentar Bisa Saya Baca Karena Keterbatasan Waktu Mohon Maaf Kalau Salah Salah Kata Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tidak Berkenan Video Ini Dan Bisa Memberikan Rekreasi Kepada Kalian Semuanya Salam Persaudaraan Salam Pancasila Jaya Salam NKD Harga Mati Salam Binnika Tunggal Ika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka